Hina Kelana Bab 3. Keajaiban di kebon sayur. Cerita-cerita dan contoh yang dikemukakan ayahnya itu selalu dijadikan pedoman dan senantiasa berlaku waspada. Sebab itulah Chin Lamp telah mengadakan pengawasan yang sangat ketat terhadap gerak-gerik dan tingkah laku para piausu yang dia terima. Begitulah, sesudah agak lama kemudian, dua tukang kawal tampak masuk dengan tergesa-gesa, mereka lantas melapor, Cong Piau Tau, Sub Piau Tau juga ti, tidak diketemukan di tempat, di tempat yang sering dikunjunginya, begitulah Chin Lamp menjadi curiga, jangan-jangan Sub Piau Tau adalah matematik musuh yang sengaja diselundupkan ke sini, karena urusan sudah mulai menjalar, dia lantas meloloskan diri. Atau mungkin juga dia yang telah membunuh Pek Ji dan Gep Piau Tau? Kalau tidak, buat apa mendadak dia menghilang pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar tanjip lagi berteriak, celaka. Wah, celaka. Sub Piau Tau tentu juga telah direnggut nyawanya oleh setan sucuan yang jahat itu. Ai, sel, selanjutnya tentu akan menjadi gilianku. Oh, Cong Piau Tau, mohon, mohon engkau berdaya menyelamatkan jiwa hamba ini dengan muka pucat dan mewek-mewek, segera tanjip mendekati Chin Lamp dan kembali akan berlutut lagi ke hadapan sang majikan. Memangnya Chin Lamp lagi kesal, ia menjadi dongkol melihat kelakuan tanjip, ia dorong orang yang menyebalkan itu, rupanya dorongannya agak keras sehingga tanjip menjerit kaget sampai sempoyongan ke belakang, beluk, akhirnya ia jatuh terduduk. Tanjip, jangan ngacobelo lagi sehingga membuat marah ayah saja, bentak pengci. Dalam pada itu Chin Lamp sendiri lagi jalan mondar-mandir di tengah ruangan sambil berunding pada dirinya sendiri, jikalau depakan ke belakang itu memang pepian Ye U Tuowi adanya, maka, maka naga-naganya orang itu sekalipun bukan anak murid Tih Kuan Chu, tentu juga ada hubungannya dengan Jin Siap Hei. Setelah berpikir sejenak, diam-diam ia ambil keputusan. Katanya segera, coba panggil Cui Piausu dan Ki Piausu kemari. Kedua Piausu yang disebut itu adalah orang kepercayaan Chin Lamp, pengalaman mereka luas, kera bekerjanya rajin. Ketika mengetahui Sub Piau Tau menghilang dan The Piau Tau tewas mendadak, diam-diam mereka sudah tahu telah terjadi sesuatu, maka sebelumnya sudah siap di luar ruangan. Ketika mendengar panggilan Chin Lamp, dengan segera mereka masuk ke dalam. Kata Cui Piau Tau, Chong Piau Tau, mungkin ada sesuatu yang tak beres tentang menghilangnya Sub Piau Tau secara mendadak. Siok Hei sudah pergi memeriksa kamarnya, dia tidak membawa sesuatu barang, bahkan di bawah bantalnya juga masih terdapat 29 tahil perak. Hal ini benar-benar rada aneh. Bukanlah aku sengaja mengusik urusan orang, tapi biasanya aku sudah menaruh perhatian pada tingkah laku Sub Piau Tau yang suka main sembunyi-sembunyi, Hanya saja Siok Hei belum mendapatkan sesuatu kesalahannya, Cui Piau Su, coba silakan memanggil Tio Piau Tau, Ciu Piau Tau dan Chiang Piau Tau. Suruh mereka sekarang juga lekas menuju ke pintu utara untuk mengejar Sub Piau Tau. Jika ketemu hendaklah menasihatkan dia supaya pulang saja, katakanlah betapapun besar adanya urusan tentu akan kubereskan baginya, dan kalau dia berkeras tak mau pulang, apakah harus menggunakan kekerasan tanya Cui Piau Tau. Sub Piau Tau adalah orang cerdik dan bisa melihat gelagat. Jika dia melihat kita telah mengutus empat orang untuk mengejar dia, sepasang tangannya susah melawan delapan lengan, biarpun tidak suka, mau tak mau terpaksa ia akan ikut pulang dan dengan sendirinya tidak perlu menggunakan kekerasan lagi, ujar Chinlem. Sebaliknya kalau kalian tidak menemukan dia, bolehlah kalian terus mampir di kantor-kantor cabang di Ciat Kang, Kang Sai dan lain-lain untuk menyampaikan pesanku agar mereka bantu mencegatnya di tengah jalan. Suruh mereka masing-masing mengambil persekot seratus tahil perak kepada kasir untuk biaya perjalanan, Cui Piau Tau mengiakan dan segera pergi melaksanakan tugasnya. Biasanya dia tidak cocok dengan Sub Piau Tau, sudah tentu ia sangat senang melihat Seng pemimpin sedemikian keras menguber Sub Piau Tau. Chinlem sendiri lantas menimbang-nimbang, orang sucuan yang terbunuh ini sebenarnya siapa? Rasanya aku harus pergi memeriksanya sendiri, ia tunggu setelah Cui Piau Tau sudah kembali, lalu berkata, marilah kita pergi mengerjakan sesuatu. Cui dan Cui Piau Tau, anak peng dan Tanjit boleh ikut sekalian, mereka berlima lantas keluar pintu utara dengan berkuda, untung pintu gerbang kota itu belum ditutup. Warung arak yang mana? Coba anak peng menunjukkan jalannya di depan, kata Chinlem kemudian. Segera pengci mengeperak kudanya mendahului ke depan. Sebaliknya kagetan Jit tak terlukiskan, hampir-hampir ia terperosot jatuh dari atas kuda. Serunya, hi, kita hendak ke warung arak itu? Wah, Cong. Cong Piau Tau, betapapun tempat setan itu jangan didatangi lagi. Setan, setan sucuan itu tentu sudah menunggu di sana, lebih baik kita jangan, jangan mengantarkannya. Yawa Chinlem sangat mendengkol. Katanya, Ki Piau Tau, jika Tanjit berani menyebut setan lagi, kontankah boleh mencambuk dia satu kali biar otaknya sedikit terang dengan tersenyum, Ki Piau Su mengiakan. Ia angkat pecutnya dan menoleh ke arah Tanjit, katanya, nah, kau dengar tidak? Tanjit tidak lama kemudian, sampailah mereka di depan warung arak kecil itu. Tapi pintu warung ternyata tertutup rapat. Segera pengci melangkah maju untuk mengetuk pintu sambil berseru, set lo tau. Set lo tau. Lekas buka pintu meski sudah diketok sampai sekian lamanya, ternyata tidak ada suara jawaban sedikitpun dari dalam warung. Wah, kakek sial dan nona belang itu tentu, tentu juga sudah direnggut oleh setan, baru saja Tanjit mengucapkan kata-kata terakhir itu, Tar, kontan cambuk Ki Piau Tau sudah mampir di atas pundaknya. Biarpun kau menghajar aku juga tiada gunanya, aku, aku akan pulang duluan saja, kata Tanjit. Lebih baik aku tidak bekerja daripada mengantarkan nyawa, nyata dia lebih suka dipecat dari pekerjaan Piau Kiok daripada merasa ketakutan dan ada kemungkinan akan terbinasa pula setiap saat. Akan tetapi Ki Piau Tau sudah lantas berkata padanya dengan suara tertahan, kau boleh pulang sendiri saja jika tidak takut setan gentayangan itu mencegat kau di tengah jalan, keruan Tanjit menjadi takut dan gusar pula, omelnya, dalam urusan begini juga kau masih bergurau padaku namun demikian ia menjadi tidak berani lagi pulang sendiri. Karena pintu warung itu masih belum dibuka juga, Ki Piau Tau memandang ke arah Lim Chin Liam sambil memberikan gerakan tangan mendobrak pintu. Chin Liam mengangguk-angguk. Maka kedua tangan Ki Piau Tau lantas menolak ke depan. Krak, palang pintu patah seketika, kedua daun pintu lantas terpentang ke belakang, tapi segera merapat kembali dengan cepat, kemudian terbuka lagi dan begitu seterusnya, memuka dan menutup sampai beberapa kali dengan mengeluarkan suara keriang-keriut yang menyeramkan di malam nan sunyi. Begitu pintu terpentang, Cui Piau Tau lantas menarik pengci menyingkir ke samping. Sesudah tiada sesuatu yang mencurigakan, barulah mereka melangkah masuk mengetik api untuk menyulut pelita minyak yang berada di atas meja. Luar dalam warung itu mereka periksa semua, tapi tidak tampak seorang pun, segala perabotan di dalam rumah masih lengkap, tiada yang diboyong pergi. Mungkin kakek itu khawatir tersangkut perkara jiwa ini, apalagi mayat dikubur di kebon sayurnya, maka lekas-lekas ia telah kabur pergi, kata Chinlem. Coba ambil cangkul, Tanjit. Galilah mayat itu, inginku periksanya, coba kalau Tanjit tidak menghormat dan segan kepada Seng Cong Piau Tau, tentu dia sudah mengacir saja daripada tinggal di situ dan disuruh menggali mayat. Namun tidak urungnya ambilkan cangkul yang diminta setelah ragu-ragu sejenak. Cui Piau Tau, Ki Piau Tau, harap kalian bermurah hati, berdirilah di sisiku sini lebih dekat. Semoga Buddha memberkai istri-istri kalian melahirkan seorang anak laki-laki yang putih lagi gemuk, demikian pintah Tanjit. Kurang ajar semprot Cui Piau Tau dengan tertawa. Kau ini benar-benar sontoloyo, ucapanmu itu bukankah menganggap istri kami bergendak dengan orang lain? Sudah tiga tahun aku dan Ki Piausu tidak pernah pulang rumah, dari mana istriku dapat melahirkan anak laki-laki yang gemuk ya? Tapi, tapi, jika pada hari-hari biasa, tentu Tanjit akan bicara panjang lebar lagi. Tapi sekarang karena hatinya berkebat-kebit, terpaksa ia angkat cangkul dan mulai menggali tempat yang siangnya baru saja dibuat mengubur mayat itu. Lantaran merasa takut, maka belum berapa kali dia mencangkul, kaki dan tangannya sudah terasa lemas tak bertenaga seakan-akan terkulai lumpuh. Tak berguna omel Ki Piausu. Begini saja ingin makan nasi pengawalan, segera ia ambil cangkul itu dari tangan Tanjit dan menyodorkan lampu kerudung padanya. Segera ia menggantikan mencangkul. Tenaga Ki Piausu memang lebih kuat daripada Tanjit, pula bekerja dengan sungguh-sungguh, maka tidak antara lama liang itu sudah dicangkul cukup dalam sehingga mulai kelihatan daju jenazah di dalam liang itu. Setelah mencangkul beberapa kali lagi, akhirnya ia gunakan cangkulnya untuk mencungkil mayat itu sehingga terangkat ke atas. Cepat Tanjit menoleh ke jurusan lain, ia tidak berani memandang mayat itu. Tapi lantas terdengar seruan kaget keempat orang. Saking takutnya, lampu kerudung di tangannya itu sampai jatuh sehingga kebon sayur itu seketika gelap bulita. Yang ditanam di sini sudah terang adalah orang sucuan itu, mengapa, mengapa, demikian terdengar pengci berkata dengan terputus-putus. Rupanya aku telah keliru menyalahkan dia kata Chinlem. Lekas sulut kembali lampu itu, setelah Cui Piau Tau mengetik api pula dan menyalakan lampu kerudung itu, lalu Chinlem berjongkok untuk memeriksa jenazah. Selang sejenak berkatalah dia, badannya tiada terdapat tanda-tanda luka, kematiannya ternyata serupa. Tanjit coba beranikan diri memandang ke arah mayat, tapi mendadak ia menjerit kaget, Supiau Tau. Supiau Tau kiranya yang tergali itu adalah mayatnya Supiau Tau, sedangkan mayat orang sucuan itu sudah menghilang entah kemana. Kakek Siset itu tentu ada sesuatu yang tidak beres, kata Chinlem. Segera ia sambar lampu kerudung terus lari ke dalam rumah untuk memeriksa pula. Dari guci arak di dapur sampai panci, mangkuk, piring, meja kursi, semuanya tidak terkecuali dijungkir balikan untuk diperiksa dengan teliti. Tapi tetap tiada menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sementara itu Cui dan Kip Yau Tau bersama pengci juga ikut memeriksa tempat lain. Sekonyong-konyong pengci berseru, Hi, ayah, coba lihat ini waktu Chinlem menuju ke tempat arah suara, ternyata putranya berada di dalam kamar si gadis penjual arak, tangannya memegang sehelai sapu tangan warna hijau. Yah, hanya seorang nona dari keluarga miskin dari mana bisa memiliki benda begini kata pengci. Chinlem coba mengambil sapu tangan itu, sayup-sayup terendus olehnya bau harum dari sapu tangan yang sangat halus dan terasa agak antak pula bobotnya. Nyata sapu tangan itu terbuat dari bahan sutra pilihan. Ketika diperiksa lebih cermat, tertampak tepi sapu tangan itu berlingkaran tiga garis benang hijau, pada suatu ujungnya terselam setangkai bunga mawar kuning, rajin dan indah sekali selaman itu. Dari mana datangnya sapu tangan ini tanya Chinlem. Diketemukan di pojok kolong ranjang, sahup pengci. Besar kemungkinan mereka pergi dengan tergesa-gesa dan waktu berbenah tidak melihat sapu tangan yang jatuh ini, dengan membawa lampu kerudung Chinlem lantas berjongkok untuk memeriksa kolong ranjang kalau-kalau ada barang lain lagi. Dan baru saja ia hendak berdiri kembali, sekilas tertampak dekat di pojok dinding sana ada sesuatu benda yang sangat kecil dan bersinar. Itu seperti ada sebutir mutiara, coba kau menjemputnya, katanya kepada pengci. Segera pengci merangkak ke bawah ranjang dan menjemput benda itu. Ya, memang sebutir mutiara, katanya sambil meletakkan benda kecil itu di tangan seng ayah. Mutiara itu hanya sebesar kacang hijau saja, tapi bentuknya bulat licin dan mengeluarkan sinar yang menghilap. Sebagai seorang pengusaha Piau Kiok yang telah sering mengawal benda-benda berharga, begitu lihat Chinlem melantas tau mutiara kecil ini tentu terlepas dari perhiasan sebangsa anting-anting atau kalung. Kalau melulu sebutir mutiara demikian sih tidak terlalu berharga, tapi kalau sebentuk perhiasan yang dirangkai dengan mutiara-mutiara berkualitas tinggi sebagai ini, maka nilainya tentu sukar diukur. Sambil menggerakkan tangannya perlahan sehingga mutiara itu bergelindingan di telapak tangannya, Chinlem merenung sejenak lalu berkata, kau bilang nona penjuala rak itu mukanya sangat jelek, maka pakaiannya tentu juga tidak begitu bagus. Tapi dendananya apakah sangat rajin dan bersih waktu itu aku pun tidak memerhatikan dia, sahup pengci. Tapi rasanya tidaklah buruk, sebab kalau sangat kotor tentu aku akan merasakannya waktu dia menuangkan arak bagiku, bagaimana pendapatmu, lho cuitannya Chinlem kepada cuwi Piautau. Kukira kematian sup Piautau dan dep Piautau tentu ada sangkut pautnya dengan kedua orang tua dan muda ini, besar kemungkinan merekalah yang mengganas, sahut cuwi Piautau. Dan kedua orang sucuan itu boleh jadi sekomplotan dengan mereka, demikian Ki Piautau ikut bicara. Kalau tidak, buat apa mereka memindahkan mayat tapi orang si ih sudah terang main gila dan menggoda nona itu, kalau tidak, tentu aku pun tak akan bertengkar dengan dia, ujar pengci. Maka aku kira mereka tidak mungkin adalah sekomplotan, dalam hal ini si Yau Piautau memang kurang berpengalaman, hati orang Kango kebanyakan palsu dan jahat, mereka sering pasang perangkap untuk menjerat lawannya, demikian kata cuwi Piautau. Misalnya dua orang sering pura-pura berkelahi agar pihak ketiga melerai mereka, tapi mendadak kedua orang yang berkelahi itu bisa berbalik mengerubut orang yang melerai mereka. Tapi biarlah kita tanya lebih jelas lagi kepada Tanjit. Hi, Tanjit, kemana kau? Lekas ke sini meski Ki Piautau mengulangi lagi teriakannya, namun Tanjit tetap tidak menjawab dan juga tidak muncul. Kurang ajar. Sontoloyo Tanjit ini, besar kemungkinan telah kelengar saking ketakutan, ia coba menuju ke ruangan depan, bayangan Tanjit tidak kelihatan, ia mencari lagi ke dapur, tetap tidak kelihatan batang hidung Tanjit. Mau tak mau Chinlem dan Pengci menjadi curiga juga, segera mereka pun keluar mencarinya. Mungkin dia takut setan, maka sudah pulang lebih dahulu, kata Pengci. Jika demikian, besok juga kita suruh dia gulung tikar dan letas enyah saja, kata Cui Piautau. Hi, Tanjit, keparat, di mana kau? Tanjit begitulah sambil berteriak dan memaki ia terus mencari ke kebon sayur. Sekonyong-konyong ia berteriak terlebih keras, Hi, di, di manakah Sub Yautau cepat Chinlem berlari ke kebon sayur sambil menjinjing lampu? Ternyata mayat Sub Yautau yang menggeletak di tepi liang kubur tadi sekarang sudah lenyap. Keruan kagetnya tak terkatakan, waktu ia menerangi sekitar situ, namun tiada tampak sesuatu jejak apa-apa. Hi, ayah, cobali, lihat itu tiba-tiba Pengci berteriak. Waktu Chinlem memandang ke arah yang ditunjuk, yaitu liang yang baru saja digali keluar mayat Sub Yautau, sekarang liang itu sudah teruruk rata lagi. Ya, ini benar-benar sangat aneh, apa barangkali si Tanjit telah mengubur lagi mayat Sub Yautau ke dalam liang ini ujar Chinlem dengan ragu-ragu. Ia taruh lampu kerudung itu di samping, lalu ia pegang cangkul terus menggali dengan cepat. Tidak lama kemudian cangkulnya lantas menyentuh sesosok tubuh manusia yang masih lemas. Cepat ia mengeluarkan tanahnya sehingga tertampaklah baju mayat itu. Tapi ia lantas terkesiap. Ia ingat betul baju yang dipakai Sub Yautau berwarna biru, mengapa baju yang kelihatan ini berwarna hitam? Lekas-lekas ia membersihkan tanah yang masih menutupi muka mayat itu. Tapi serentak keempat orang lantas menjerit kaget semua sambil melompat mundur. Kiranya yang menggeletak di dalam liang kubur itu bukannya mayat Sub Yautau, tetapi adalah Tanjit. Sesudah tenangkan diri, segera Chinlem menjamret baju dada Tanjit terus diangkat ke atas. Ia coba merabap tipinya, terasa masih sedikit hangat. Waktu periksa napasnya, ternyata sudah putus. Di pegang nadinya, dinyut jantungnya juga sudah berhenti. Tanpa bicara lagi Chinlem terus lolos pedang dari pinggangnya, sekali lompat ia lantas melayang lewat pagar kebon sayur yang tidak tinggi itu. Walaupun sudah cukup lama Cui dan Ki Piao Su bekerja pada Hokli Piao Kio, tapi belum pernah mereka menyaksikan Chinlem menggunakan senjata. Sekali melihat gerakan Chong Piao Tau mereka yang gesit laksana kucing itu, diam-diam mereka terkejut dan kagum sekali. Segera Cui Piao Tau mengeluarkan juga senjatanya yang berbentuk tombak pendek berantai dan berkata kepada Pengci, Siaw Piao Tau, musuh berada di sekitar sini saja, lekas siapkan pedangmu, Pengci mengangguk dan segera melolos pedang terus menerobos keluar melalui pintu depan. Di bawah cahaya bintang kelap-kelip yang remang-remang tertampak di atas kudep putihnya yang tertambat di patok kayu di depan warung itu seperti ada satu orang sedang menunggang binatang itu. Cepat ia memburu maju sambil membentak, siapa kau berbareng dengan jurus lius yang kan goat? Bintang meluncur memburu rembulan, pedangnya terus menusuk ke arah orang itu. Tapi aneh, orang itu ternyata tidak bergerak sedikitpun. Sementara itu ujung pedang Pengci sudah hampir mengenai dada orang itu, lekas ia mengeram senjatanya itu dan dengan batang pedang ia terus menyampuk saja, klok, kontan orang itu tersampuk jatuh dan terguling ke bawah kuda. Remang-remang kelihatan wajah orang itu kekuning-kuningan dan berkumis tikus, ternyata bukan lain dari mayat Supya Wutau. Keruan Pengci terkejut dan cepat berseru, ayah, lekas kemari, ayah mendengar suaranya, cepat sekali Cinelem dan kedua Piausu lantas memburu ke situ. Sungguh kurang ajar sekali kaum pengecut itu jengek Cinelem dengan tertawa dingin. Lalu ia berseru dengan suara lantang, orang kosen dari manakah yang berkunjung ke kota Hokchiu ini? Jika seorang kesatria sejati, hayolah tampil ke muka, kenapa mesti men sembunyi-sembunyi dan berkelakar seperti ini berulang-ulang Cinelem berseru dua-tiga kali, tapi tiada sesuatu jawaban apa-apa. Gerakan orang ini cepat sekali, kita hanya tinggal sebentar saja di dalam dan dia sudah sempat melakukan hal-hal sebanyak ini, ujar Cui Piau Tau dengan suara bisik-bisik. Mungkin lebih dari satu orang, kata Cinelem. Tiba-tiba hatinya tergerak, segera ia jinjing lampu ke rumah dan memeriksa kembali kebon sayur tadi. Namun tanah di sekitar liang tadi sudah digali dan diurup berulang kali, juga sudah kian kemari dibuat jalan orang, maka sukar untuk membedakan tapak kaki. Bagaimana pandangan Cong Piau Tau atas urusan ini tanya Cui Piau Tau kemudian dengan suara tertahan. Sasaran yang dituju atas kedatangan si kakek dan si nona penjual larak ini tentulah diri kita, sahut Cinelem. Cuma tidak tahu apakah mereka berduapun sekomplotan dengan kedua orang sucuan itu atau bukan tiba-tiba pengci menimbrung, Ayah, kata Muih Ko An Chu dari Siang Hang Ko An telah mengirim empat muridnya berkunjung kemari, Sekarang mereka, mereka kan juga empat orang ucapan ini menyadarkan Lim Chinlem. Untuk sejenak ia terkesima dan termenung, kemudian berkata, Hock Wip Yau Kiyok selamanya sangat menghormati Jing Siapai dan belum pernah berbuat sesuatu yang tidak baik pada mereka. Lalu sebab apakah Ih Ko An Chu sengaja mengirim orang-orangnya ke sini untuk mencari perkara padaku? Begitulah mereka berempat hanya saling pandang dengan bingung dan tidak dapat bersuara. Sampai agak lama barulah Chinlem berkata pula, Coba pindahkan dahulu jenazah Sub Yau Tau ke dalam rumah. Tentang kejadian ini hendaklah jangan disiarkan kalau pulang di rumah supaya tidak diketahui pihak yang berwajib dan menimbulkan kesukaran lain lagi. Rak, dengan suara keras Chinlem masukkan pedangnya ke sarungnya, lalu berkata, Orang Si Lim biasanya terlalu sungkan-sungkan kepada orang, tapi juga bukan kaum pengecut yang terima dihina dan dipukul sebelah kanan. Segera diberikan pula sebelah kiri, Cui dan Ki Piao Tau saling pandang saja, mereka pikir peristiwa ini benar-benar telah menimbulkan kemarahan Seng Cong Piao Tau. Segera Ki Piao Tau berkata, Harap Cong Piao Tau maklum, sekalipun musuh cukup liai, namun Hock Mi Piao Kio kita juga bukan kaum lemah yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Kami sudah cukup menerima budi kebaikan Cong Piao Tau, bila ada kesukaran biarlah kita menghadapi bersama-sama, masakah kita dapat membiarkan nama baik Hock Mi Piao Kio kita dihancurkan orang dengan care begini ya, terima kasih pada maksud baikmu, sahut Chin Lem sambil mengangguk. Mereka lantas pulang ke dalam kota. Ketika sudah dekat dengan gedung perusahaan, dari jauh tertampaklah cahaya obor terang-benderang, di depan pintu gedung itu berkerungun sejumlah orang. Hati Chin Lem tergetar, cepat ia ke perak kodanya ke depan. Didengarnya beberapa orang lantas berseru, itu dia, Cong Piao Tau sudah pulang dengan gesik Chin Lem melompat turun dari kudanya, dilihatnya seng istri dengan muka merah pada melantas memapak kedatangannya sambil berkata, coba kau lihat. Hektometer, sedemikian kurang ajar orang telah menghina kita ternyata di atas tanah melintang dua batang tiang bendera dengan dua elai bendera bersulam, terang adalah panji tanda perusahaan yang terpanjang di depan Piao Kiok itu, sekarang berikut setengah potong tiang bendera telah dipatahkan orang. Dari tempat patahnya tiang bendera yang tidak rajin itu Chin Lem yakin tentu bukan ditebas dengan senjata tajam, tetapi telah dipukul patah oleh tenaga pukulan. Padahal bulat tengah tiang bendera itu ada belasan senti besarnya, sekarang pihak musuh mampu mematahkannya dengan getaran tenaga pukulan, maka ilmu silatnya dapatlah dibayangkan dan benar-benar sangat mengejutkan. Ia lihat sisa tiang bendera yang masih menegak di tempatnya itu masih 2-3 meter tingginya, ia menduga untuk mematahkan tiang bendera itu orangnya harus memanjat ke atas. Dalam keadaan demikian sesungguhnya tidaklah mudah untuk mengerahkan tenaga. Ong Hu Jin, istri Chin Lem itu tidak membawa senjata, segera ia melolos pedang dari pinggang seng suami, seret-seret, 2 kali, ia potong kedua elai bendera itu dari tiangnya, digulung terus dibawa masuk ke dalam rumah. Cui Piao tahu, Chin Lem memberi perintah, sisa kedua potong tiang bendera yang patah itu boleh dipenggal saja sekalian. Hektometer, tidaklah gampang jika ingin meruntuhkan hukmi Piao Kiok Cui Piao Tau mengiakan dan pergi melakukan tugasnya. Sedangkan Ki Piao Tau lantas memaki, keparat. Kawanan bangsat itu adalah pengecut semua, di kalacong Piao Tau tidak di rumah barulah mereka berani melakukan perbuatan yang rendah ini, Chin Lem lantas menggapai putranya, kedua orang sama-sama masuk ke dalam rumah. Di luar masih terdengar caci maki Kip Piao Tau yang tak berhenti-henti. Sampai di kamar sebelah timur, tertampak Ong Hu Jin telah membentang kedua helai panji bersulam itu di atas meja. Seketika Chin Lem menjadi murka demi melihat keadaan panji-panji itu. Ternyata lukisan singa pada sehelai panji itu kedua matanya telah dicungkil orang sehingga tinggal dua lubang kosong saja. Panji lain yang bertuliskan hukmi Piao Kiok, huruf hui juga telah dihapus oleh orang. Melihat itu, betapapun sabarnya Chin Lem juga tidak tahan lagi, mendadak ia mengebrak meja, krak, sebelah kaki meja itu sampai patah. Selamanya pengci tidak pernah menyaksikan ayahnya mengumbar marah, ia menjadi takut, katanya dengan suara gemetar, semuanya ga, gara-garaku, ayah. Akulah yang telah menimbulkan onar ini dengan suara keras Chin Lem menjawab, orang si Limiar pun membunuh orang, habis mawapa. Manusia rendah macam itu andaikan kebentur di tangan ayahmu juga pasti sudah kubunuh juga. Semacam apa orang yang terbunuh, tanya Ong Hu Jin. Coba ceritakan pada ibumu, anak peng, kata Chin Lem. Maka pengci lantas menguraikan apa yang sudah terjadi, tentang terbunuhnya orang sucuan, menyusu su Piao Tau dan Tanji berturut-turut juga binasa secara aneh. Tentang matinya de Piao Tau dan Pek Ji secara mendadak itu sudah diketahui Ong Hu Jin, sekarang mendengar orang Piao Kiok mati lagi dua orang, tidak kaget berbalik Ong Hu Jin malah gusar, ia gebrak meja sambil berbangkit, katanya, Tau aku, masakah Hock Mipi Yaok Kiok boleh sebarangan dihina orang? Marilah kita kumpulkan orang, besok juga kita lantas berangkat ke sucuan untuk menuntut keadilan dan kebenaran pada pihak Jin Siap Hei. Sekalian kita nanti mengajak pula ayahku, para paman dan kakek untuk ikut serta, kiranya watak Ong Hu Jin itu sejak kecil memang berangasan. Pada waktu gadisnya sedikit-sedikit ia pun suka berkelahi. Lantaran ilmu silat Kim Tubun mereka memang terkenal, pengaruhnya juga besar, maka semua orang segan kepada ayahnya, yaitu Kim Tubu Tek Ong Go An Pa, dan suka mengelah padanya. Sekarang usianya sudah lanjut, putranya juga sudah dewasa, tapi sifat berangasannya ternyata masih belum hilang. Siapakah pihak lawan kita sementara ini masih belum pasti, juga belum tentu adalah Jing Siap Hei, ujar Chin Lam. Kukira mereka takkan berhenti sampai di sini saja dengan cuma mematahkan dua batang tiang bendera dan membunuh dua orang piausu dan habis perkara, memangnya mereka mau apalagi selah Ong Hu Jin. Chin Lam tidak menjawab lebih jauh, ia hanya memandang sekejap ke arah pengci. Ong Hu Jin lantas paham maksud seng suami, seketika hatinya berdebar-debar, mukanya menjadi pucat pasi. Urusan ini adalah gara-gara perbuatan anak, seorang laki-laki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab, anak se-sedikit pun tidak gentar, demikian pengci ikut bicara. Walaupun mulutnya bilang tidak gentar, tapi usianya masih terlalu muda, pula tidak berpengalaman apa-apa, mau tak mau hatinya merasa takut juga sehingga suaranya menjadi agak gemetar. Hektometer, boleh coba mereka mengganggu seujung rambutmu, kecuali mereka membunuh dahulu ibumu ini, kata Ong Hu Jin. Sudah tiga keturunan Hokwi Piao Kiok berdiri dan selamanya belum pernah tunduk pada siapapun, sampai di sini ia lantas berpaling kepada Oling Chin Lem dan berkata pula, jika dendam ini tidak dibalas, untuk seterusnya kita pun tidak dapat menjadi manusia lagi, Chin Lem mengangguk, jawabnya, ya, aku akan kirim orang untuk menyelidiki keluar dan di dalam kota apakah terdapat orang Kangowi yang tak dikenal, akan kutambahi pula penjagaan di sekitar perusahaan. Sementara ini kau dan anak pemboleh tunggu di sini saja, jangan membiarkan dia sembarangan keluar, ya, aku tahu, sahutong hujin. Mereka suami istri cukup paham bahwa langkah musuh selanjutnya adalah putra mereka yang akan dijadikan sasaran. Sekarang musuh dalam keadaan gelap dan pihak sendiri di tempat yang terang, asal pengci melangkah keluar Hokwi Piao Kiok setindak saja pasti akan mendatangkan malapetaka baginya. Begitulah Chin Lem melantas mengumpulkan para piausu di ruangan tengah, ia membagi tugas kepada mereka untuk menyelidiki dan menjaga tempat-tempat yang penting. Sementara itu para piausu sudah mendapat berita, bahwa sanyet yang bendera Hokwi Piao Kiok telah dipatahkan orang, ini benar-benar merupakan suatu tamparan keras bagi mereka. Karena rasa tanggung jawab menghadapi musuh bersama itulah, maka sejak tadi-tadi mereka sudah berdandan ringkas dan siapkan senjata, asalkan mendapat perintah seng pemimpin serentak mereka akan bergerak semua. Hati Chin Lem rada lega melihat persatuhan di antara para anak buahnya untuk menghadapi musuh bersama. Setelah masuk ke ruangan dalam, katanya kepada putranya, anak teng, badan ibumu beberapa hari terakhir ini kurang sehat, sekarang sedang menghadapi musuh pula, maka boleh kau tidur pada depan di luar kamarku ini untuk melindungi ibumu, hah, masakah aku perlu? Baru setian Ong Hujin bicara, mendadak ia sadar maksud seng suami itu sebenarnya cuma pura-pura saja, yang betul justru mereka suami istri dapat melindungi putranya setiap saat. Sebab watak putranya itu diketahui angkuh dan tinggi hati, kalau terang-terangan suruh dia bernaung di bawah perlindungan ayah bundanya, bukan mustahil dia malah merasa penasaran dan keluar untuk menantang pihak musuh, dan hal ini tentu akan sangat berbahaya. Dari itu cepat Ong Hujin lantas ganti suara, ya, betul juga. Anak peng, kesehatan ibu beberapa hari terakhir ini memang terganggu, kaki dan tangan terasa lemas, mungkin penyakit tencok rambuh lagi. Ayahmu sendiri perlu memimpin keadaan di luar dan tidak dapat mendampingi aku senantiasa, jika ada musuh menerobos ke dalam sini mungkin ibu tidak sanggup melawannya, baiklah, aku akan mengawani ibu di sini, kata Pengci. Begitulah malamnya Pengci lantas tidur di luar kamar ayah bundanya. Chinlem sengaja membuka pintu kamar dan menaruh senjata di samping gantal, sampai baju pun tidak dilepas, begitu pula sepatunya. Asalkan ada sesuatu tanda bahaya, segera juga dia akan melompat bangun untuk melabrak musuh. Tapi malam itu ternyata lalu dengan aman tenteram tanpa terjadi sesuatu. Besoknya pagi-pagi sekali sudah ada orang memanggil-manggil di luar jendela dengan suara tertahan, Siaw Piaw Tau. Siaw Piaw Tau rupanya semalaman Pengci tak bisa tidur nyenyak, sewaktu Fajar menyengsing dia baru saja pulas sehingga suara orang itu tidak dapat membangunkan dia. Segera Chinlem menanya, ada urusan apa itu kuda? Kuda putih Siaw Piaw Tau itu sudah, sudah mati, sahut orang yang di luar. Sebenarnya kalau cuma kematian seekor kuda saja bagi perusahaan Piaw Kiow mereka adalah soal kecil. Tapi kuda putih itu adalah binatang tunggangan kesayangan Pengci. Maka begitu melihat bangkai kuda itu, cepat-cepat tukang piara kuda yang biasanya merawat kuda putih itu lantas datang melapor. Dalam keadaan sadar-tak sadar dan mati sepat, saat itu Pengci juga sudah mendusin, segera ia bangun sambil ku cek-ku cek matanya dan berseru, biar ku pergi melihatnya, Chinlem merasa kejadian ini pun agak ganjil, segera ia pun menyusul ke kandang kuda. Maka tertampaklah kuda putih itu sudah menggelep tak tak berfernyawa lagi di situ. Di atas badan binatang itu pun tiada terdapat sesuatu tanda luka apa-apa. Apakah semalam ada yang mendengar suara ringkikan kuda atau suara lain tanya Chinlem? Tidak, tidak ada, sahut si tukang kuda. Chinlem pegang tangan putranya dan berkata, tak perlu menyesal, biarlah ayah nanti suruh orang membelikan seekor kuda bagus yang lain bagaimu. Sambil merabah-rabah bangkai kuda, Pengci termangu-mangu sekian lamanya sambil meneteskan air mata. Sekonyong-konyong seorang tukang kawal berlari masuk dengan napas terengah-engah, serunya terputus-putus, wah, celaka, Cong, Cong Piautau. Para, para Piautau yang pergi itu ji, jiwanya telah direnggut semua oleh, oleh setan maut, apakah katamu tanya Chinlem dan Pengci berbarengan dengan terkejut. Mati, mati semua demikian tukang kawal itu berteriak-teriak. Mati semua apa bentak Pengci dengan gusar, berbareng ia jambret baju leher orang itu sambil dientak-entakan. Ya, Siop Piautau, sudah mati kata pula si tukang kawal. Mendengar ucapan Siop Piautau sudah mati itu, Chinlem merasa kata-kata itu membawa alamat tidak baik dan menyebalkan. Tapi kalau dia mendam peratnya lantaran kata-kata itu saja rasanya terlalu dicari-cari. Dalam pada itu terdengar suara riuh ramai pula di luar, ada yang sedang berseru, dimanakah Cong Piautau? Lekas melaporkan kepada beliau dan ada juga yang berkata, Wah, arwah jahat ini benar-benar sangat liai, apa, apa daya kita sekarang aku berada di sini. Ada urusan apa teriak Chinlem. Segera ada dua orang Piautau dan tiga tukang kawal berlari masuk. Seorang di antara Piautau itu lantas berkata, Cong Piautau, kawan kita yang dikirim pergi itu tiada seorang pun yang pulang kembali.